Meski tidak ditemukan titik api pada satu pekan belakangan ini, namun Pemkap Moro Jambi belum mencabut status siaga karhutlah di tahun ini. Meski sudah diguyuri hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dalam satu pekan lalu, dan tidak ditemukan titik api atau kebakaran, namun tim Satkas Karhutlah Kebupaten Moro Jambi belum mencabut status siaga kebakaran hutan dan lahan. Disampaikan oleh PLT Kalaksa BBBD Moro Jambi alias mengatakan, status siaga karhutlah Moro Jambi berakhir pada 30 November mendatang. Dan saat ini tim Satkas masih dikerahkan di lokasi yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Status siaga karhutlah dapat diperpanjang apabila kondisi wilayah Moro Jambi masih berada pada musim kemarau yang berpotensi akan munculnya titik api. Penetapan status tersebut untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk status karhutlah sendiri, Kabupaten Moro Jambi sampai dengan hari ini masih status siaga. Siaga darurat atau siaga? Siaga karhutlah. Artinya itu berlaku sampai dengan 30 November. Artinya tentu harapan kita dengan potensi beberapa kali laksanata emisir dan kemudian nunggu hujan alami, ya memudahkan sampai dengan posisi jambi kita tidak menaikkan status juga. Dan kita selalu berkondensi dengan pihak provinsi untuk melakukan langkah-langkah strategi, sehingga potensi dalam rangkah karhutlah bisa kita dinumpang di Kabupaten Moro Jambi khususnya. Tapi 80 personil masih dikerahkan, Pak ya? Ya, dan sebagian informasi bahwa pihak provinsi di sampai dengan hari masih menempatkan personil di 5 titik, dan kita BPD Kabupaten Moro Jambi dalam hal ini membackup untuk 3 lokasi. Pertama di desa Sponjen, kemudian yang kedua di desa Pulau Mentaro, dan yang ketiga di desa Sunglam. Ini ada penambahan personil rencananya ke depan, Pak? Untuk sementara belumlah, karena kita Sipan Ombekam, karena ketika kita Sipan Ombekam secara keseluruhan, tapi ketika mengadu kejadian Sipan mendadakan, yurjan, personilnya lapang, sini kita bisa bisa agak lama, kita akan ambil akal langkah strategis. Dengan terjadi hujan berapa hari terakhir, ada potensi kebakaran, Pak, di Moro Jambi atau gimana? Minimal dengan hujan berapa hari ini, artinya kondisi lahan jambut bisa sedikit, lakukan pembahasan, ada potensi kebakaran, bisa diatasi sendiri mungkin. Diketahui berdasarkan catatan BPBD Moro Jambi, luas lahan yang terbakar hingga 23 September, mencapai 49 hektare yang terjadi di 19 titik. Pemkap Moro Jambi mengimbau kepada masyarakat, agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan pada musim kemarau, karena bertentangan dengan aturan yang berlaku.